Sahabat kece, pernyataan Laudia Sintiabella mengenai rumah tangganya yang akhirnya kandas dan berakhir dengan baik-baik saja, tetap saja bukanlah hal yang baik-baik saja. Ada luka yang harus diobati, ada nafas panjang untuk menghempas kekecewaan, dan ada buku-buku baru untuk mengganti buku lama yang harus ditutup rapat. Iya, berikut adalah beberapa fakta menarik saat Laudia Sintiabella menjadi istri dari Angku Emran. 1. Vakum dari Dunia Hiburan Indonesia Setelah memutuskan menikah dengan pria asal negeri jiran, Laudia Sintiabella pindah ke Malaysia. Kemudian memutuskan vakum dari Dunia Hiburan Tanah Air, padahal saat itu nama Bella sebagai seorang artis masih sangat diperhitungkan. Laudia Sintiabella resmi menikah dengan Angku Emran pada 8 September 2017 dan akad nikah juga resepsi dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia. 2. Menjadi ibu sambung, Alicia Status Emran yang sebelumnya pernah gagal dalam berumah tangga dengan mantan istrinya, meninggalkan seorang putri yang bernama Alicia. Banyak yang tidak menduga bahwa Laudia Sintiabella menjatuhkan hatinya pada pria yang berstatus duda ini. Namun publik cukup bahagia melihat kebahagiaan Bella dan sang suami, apalagi Bella juga akrab dengan Alicia, anak sambungnya tersebut. 3. Menjadi pasangan impian Setelah menikah, banyak netizen yang ikut bahagia dengan kemesraan Laudia Sintiabella dan sang suami. Mereka kerap mengunggah foto-foto romantis yang bikin iri dan menjadikan pasangan beda negara tersebut sebagai salah satu pasangan impian netizen. 4. Hubungan Bella dan Alicia, putri Engku Emran, dari pernikahan sebelumnya pun terjalin cukup hangat. 4. Sempat dikabarkan hamil Di awal tahun 2020, salah satu foto Bella dianggap netizen bahwa Laudia Sintiabella tengah hamil. Hal ini diketahui dalam foto Bella saat ia berdiri di antara tirai berwarna perak. Wajah Laudia Sintiabella tak terlihat karena hanya foto siluet. Namun bukan itu yang menjadi perhatian warganet, melainkan bentuk perutnya yang agak membesar. Warganet pun mempertanyakan dalam kolom komentar mengenai kehamilan Laudia Sintiabella. Tak sedikit dari mereka yang memberi ucapan selamat. 5. Foto Engku Emran menghilang dari Instagram Laudia Sintiabella 2 tahun berlalu, foto Engku Emran menghilang dari Instagram Laudia Sintiabella. Aroma adanya keretakan dalam rumah tangga sudah tercium netizen sejak awal tahun 2020 kalau Laudia Sintiabella menghapus foto-foto suaminya di Instagram. Ya, sudah berbagai upaya yang kami lakukan dan ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga kami hanya sampai di sini. Sudah segala proses kami lalui dan saat ini sudah selesai. Beber Laudia Sintiabella lagi. 2 tahun beliau menjadi suami saya. Banyak sekali kebaikan, hikmah dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah hikmah, pembelajaran semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal. Bisa saya simpan untuk saya menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Terang Laudia Sintiabella Terang Laudia Sintiabella